Ini yang sebenarnya sudah sejak lama ya Mas Reno, kalau misalnya kemudian kita flashback ke belakang Pak Firly Bahuri sebenarnya bukan hanya kali ini saja terkena tanda kutip ada diduga lah, ada sangkutan perkara, pelanggaran kode etik dan lain-lain sejak Pak Firly sudah menjabat sebagai deputi penindakan itu sudah ada proses pengawas internal, sudah ada dugaan pelanggaran kode etik berkali-kali bahkan setelah jadi ketua KPK pun terkena kasus helikopter kemarin ya dan hari ini kemudian sudah terbukti bahkan seluruh publik melihat adanya proses penuh ini adalah fakta yang gak bisa kita pungkiri lagi bahwa ada peristiwa pertemuan antara pimpinan KPK dengan orang yang berperkara itu adalah fakta, lalu kemudian kalau kita ngomongin hari ini teman-teman Polda Metro Jaya juga sudah menggunakan pasal 36 itu sudah satu nafas tuh antara fakta peristiwa dengan unsur pasal yang digunakan lalu kemudian apa yang selanjutnya harus dilakukan berdasarkan pasal 3.2 ayat 2 Undang-Undang 19.2019 maka pimpinan KPK ketika menjadi tersangka atas kejahatan maka dia harus non-aktif untuk kemudian berjalannya proses penyidikan baik di sisi KPK maupun di sisi teman-teman kepolisian bisa berjalan secara proper dan sangat-sangat bisa diukur ya transparansi dan akuntabelnya mas Praswa tadi mengatakan sejak Pak Firly ini menjadi deputi penindakan bahkan sudah ada beberapa hal yang terjadi di situ ini apakah peristiwa serupa pemerasan, dugaan pemerasan atau pembocoran dokumen yang mungkin beberapa waktu kebelakang kita pernah dengar itu terjadi atau peristiwa apa yang Anda maksud? pada saat itu ada pertemuan antara Pak Firly dengan seorang yang juga berpekara di lapangan tenis Mas Reno pada saat beliau masih deputi penindakan? penindakan jadi ini bukan peristiwa yang pertama sebenarnya dan kontroversi Pak Firly ini memang sudah kita dari sisi internal pada saat itu bahkan sempat mengeluarkan satu surat mosi tidak percaya yang ditandatangannya oleh hampir seribu lebih pegawai di seluruh KPK dari berapa pegawai itu? dari sekitar 1200-1300 ya jadi memang kontroversinya Pak Firly ini memang bukan hal yang baru Mas Reno nah tapi pertanyaan kami adalah termasuk pertanyaan teman-teman yang masih ada di KPK sampai hari ini itu satu mengapa kok sebegini banyaknya kontroversi sebegini banyaknya dugaan pelanggaran baik dari dewas maupun dari siapapun itulah yang bisa mengelakon penegakan hukum terhadap Pak Firly Bahuri itu sampai saat ini tidak dilakukan penegakan hukum yang tegak lurus jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!